Ida Dayak baru-baru ini membuat salah seorang pasien kecewa Wanita yang mengaku pernah berobat ke Ida Dayak itu kusar karena penyakitnya tak kunjung sembuh Alhasil wanita tersebut meminta tanggung jawab Ida Dayak Bukan tanpa alasan sang wanita minta perhatian dari Ida Dayak Rupanya wanita berobat badak itu kesal karena videonya saat diobati Ida Dayak viral di media sosial Disebut-sebut sembuh usai diobati Ida Dayak, wanita tersebut justru mempongkar fakta sebaliknya Ia mengaku tangan yang masih tetap bengkok dan tak kunjung membaik Padahal klaim di medsos kencang menyebut tangan wanita itu bisa lurus kembali usai diobati Ida Dayak Dilansur dari Tribun News Bogor.com, terlihat sang wanita memiliki tangan kiri yang bengkok meliuk-liuk Melihat kondisi sang wanita, Ida Dayak segera mengalami minyak adalannya untuk memijat tangan pasiennya Dengan hati-hati, Ida Dayak mencoba meluruskan tangan pasiennya yang bengkok parah Setelah beberapa kali memijat, Ida Dayak berhasil membuat tangan pasien yang bengkok tersebut kembali lurus Video pengobatan Ida Dayak itu melakukan viral Mengatau hal tersebut, sang wanita yang ada di dalam video itu pun protes wanita tersebut kecewa Atas viralnya video pengobatannya Ida Dayak terhadapnya Sebab diakui sang wanita tangannya belum juga sembuh dan masih bengkok parah Ibu Dayak jangan suka aprotin tangan saya terus ya, seolah-olah baik sempurna Ini hasilnya belum, masih begini nih, tangan saya, gak bisa Ibu Ida Dayak tolong Ibu sang wanita dilansir pada Selasa 12 April 2023 Mendagi janji Ida Dayak, sang wanita pun piloh Diukap sang wanita, ia sudah mendukung Ida Dayak sejak lama untuk bisa meluruskan kembali tangannya Ditelepon enggak nyambung Katanya janji mau ngelurusin tangan saya lempeng akhirnya enggak datang Cuma sekali doang, saya disuruh tunggu jam 1, bukan sang wanita